Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sampai menunggu teman-teman yang lain kepasuk dan juga persiapan Saya minta teman-teman untuk bisa membuka open camera ya Alwi masih belum kelihatan tempat saya Umi Yang lain silahkan kalau belum siap bisa siap-siap dulu Ya oke ya sudah lengkap ya ada 37 berarti kurang 1 ya Ya udah ya 38 Kurang 1 orang nanti bisa masuk Silahkan dipimpin doa Hasan pimpin doa ya Hasan Marilah kita berdoa berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrohba Wabarakatuh Doa selesai Ya terima kasih Hasan Kembali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita bisa bertemu kembali Teman-teman yang dulu pernah mengambil kelas saya Selamat datang kembali Selamat bertemu kembali Tentunya di kesempatan kali ini Kita kebetulan masih dalam suasana pandemi Sehingga pertemuan diadakan dalam bentuk jaringan seperti ini ya Tentunya saya berharap teman-teman tidak patah semangat Tentunya teman-teman tetap mau untuk belajar Karena bagaimanapun kita di sini dalam komunitas akademis Sehingga apa yang kita lakukan adalah kewajibannya untuk belajar Ternyata teman-teman masih bertahan sampai sekarang Pada semangat untuk kuliah atau sudah capek Insya Allah semangat Oke semangat ya Kalian masih betah ya di IIN ya? Masih Masih betah Oh iya masih betah Meskipun ada yang sudah tidak di IIN ya Berapa orang yang sudah keluar? Dua pak, dua orang Oh dua orang Sudah pindah kampus lain ya? Ada yang sudah berhenti kursi Ada yang pindah kampus lain pak Oh gitu ya Jadi semoga kalian semua yang sudah ke kampus lain dan juga kalian semua Semoga diberi pelancaran dalam urusan kalian ya Oke Untuk mata kuliah ini ya Saya akan menjelaskan dulu yang pertama untuk hari ini ya Hari ini kita akan belajar mengenai Management Operasional Perbankan Syariah Di mata kuliah kali ini Saya akan banyak menjelaskan perkaitan dengan Bank Syariah Yaitu jurusan kalian sendiri ya Jurusan kalian, kalian harusnya sudah paham Sampai sekarang sudah semester 4 ya Harusnya kalian sudah banyak memahami Konsep-konsep atau hal-hal yang berkaitan dengan Bank Syariah Nanti kita akan berdiskusi di sini dan juga saya akan ajarkan kalian Bagaimana Bank Syariah itu ya Jadi teman-teman bisa kalian di sini sebelumnya saya akan ini dulu ya Menjelaskan kepada kalian hal-hal yang berkaitan dengan kontrak kuliah Ya kontrak kuliah Artinya penilaian saya dan apa-apa yang berkaitan dengan Penilai sistem pengajaran dan lain sebagainya ya Nanti saya akan ajarkan di sini Jadi yang pertama Yang akan saya jelaskan di sini adalah masalah nilai ya Nilai Ya nilainya yang pertama saya menggunakan pos kehadiran Kemudian yang kedua adalah pos untuk tugas Yang ketiga adalah pos untuk UTS Yang keempat adalah UAS Ya standar ya Kemudian kehadirannya ini saya menggunakan 20% Tugasnya adalah 20% juga Kemudian UTSnya 30% Lalu UASnya juga 30% Ya Kehadirannya saya sampaikan lewat Zoom Atau nanti kalau memang pertemuannya tidak memungkinkan Atau hanya lewat video juga bisa nanti Ya kita fleksibel saja karena ini kuliahnya adalah online ya Gitu Oke sebelum saya mulai Saya mau menyapa teman-teman dulu ya Sambil bertanya-tanya mengenai perbankan syariah Supaya melihat bagaimana pemahaman kalian Berkaitan dengan bank syariah Hasan Lagi ada di medan atau di salah tiga ini Baru kemarin Pak pulang Oh sudah di medan ya Oh sudah di salah tiga Pak Oh iya Oh gitu Berarti kemarin-kemarin di medan ini Enggak Pak Oh iya Kenapa pulang ke salah tiga Soalnya kemarin tuh udah coba kuliah di rumah gitu Kurang ini Pak Kurang Kurang bagus gitu Pak Wah gitu Ya ya Hasan kemarin sudah dapat mata kuliah yang berkaitan dengan bank syariah Apa mata kuliahnya Ini mewakili teman-teman yang lain ya Bank syariah Apa Manajemen atau apa gitu yang berkaitan dengan bank syariah Ada enggak Ya 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 Hasannya Sebenarnya sinyalnya lagi berkurang Yang lain coba Devi Devi Chandra Cahayani Sudah dapat mata kuliah apa yang berkaitan dengan bank syariah kemarin Biar saya bisa cek Sudah paham belum semuanya Banknya dibuka Akutansi keuangan Pak Akutansi keuangan Apa Devi Tentang Itu akat-akat Akat-akat yang ada di bank syariah Oh iya sudah itu Mata kuliah apa itu Hadis Hadis ya Oh iya Ya apa-apa Oke terima kasih Devi Siapa lagi ya Mana ini Dita belum open camera Mungkin sinyalnya ya Yudha Yudha Gimana Yudha kabarnya Makin ganteng kamu sekarang ya Alhamdulillah Gimana kamu kuliahnya Belajar Alhamdulillah Pak Oh iya Di salah tiga ini Ambarawa Pak Di Ambarawa ya Di rumah ya Ya oke Bang syariah Saya mau tanya Kusuma Kusuma Menurut Kusuma Bang syariah itu apa Kus? Bang syariah itu Menurut saya Salah satu lembaga keuangan Yang ada di Indonesia Yang bergerak Melayani Masyarakat Namun Tentuan Maupun peraturan Yang telah ditetapkan Dalam syariah Jadi ada peraturannya Jadi ada peraturannya ya Iya Ada peraturannya Oke Oke Nah Teman-teman Saya masuk ya Ke bab satu Kusuma IP-nya masih Aman ini Masih 4,0 Berapa Sudah berkurang Ya Oke Hari ini kita Belajar mengenal Bang syariah Secara lebih lengkap ya Nah Jadi teman-teman Sebelum saya mulai Rekaman ini Ini ya Kelas ini saya rekam Nanti saya akan Upload di Youtube Sebagai bahan referensi Jika sinyal teman-teman Mungkin Naik turun Bisa melihat dari Rekaman Ya Oke Saya mulai Mengenal bang syariah Jadi kita yang pertama Akan belajar adalah Latar belakangnya dulu Kenapa Kok bisa Ada bang syariah Jadi Tiga prinsip Dasarnya itu adalah Karena pada Waktu itu Ya Kesekitar tahun 90-an Itu Bang Konvensional Itu Dianggap Riba Kemudian Dianggap Juga Maisir Dianggap Juga Goror Oke Kalau Riba Tahu ya Sudah pada Umumnya Artinya Dalam bahasa Kelebihan Kalau Maisir Ada yang tahu Silahkan Open mic Ada yang tahu Judi Perjudian Judi Atau Lebih tepatnya Adalah Ke Apa Kecenderungan Untuk Kalau judi Itu apa Berarti Cenderungnya Apa Saya kasih Warna Berbeda Spekulasi 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 Itu Tidak ada Ukurannya Ya Untung-untungan Aja Kayak judi Persis Tidak ada Ilmunya Tidak ada Apa Kemudian Yang Goror Apa Goror Keraguan Atau Tipuan Keraguan Atau Mungkin Bahasanya Ketidak Jelasan Ya Oke Tiga Ini Yang menjadi Basic Atau Dasar Hanya Dibentuk Banksyariah Gitu ya Kita lanjut Ya Kita lanjut Sekarang adalah Kegiatan-kegiatannya Banksyariah Apa aja ya Pak Kegiatan disini Artinya adalah Hal-hal yang dilakukan Oleh Banksyariah Kegiatan Kegiatan-kegiatan Yang Dilakukan Oleh Banksyariah Nah Kegiatan-kegiatan Dibukan apa saja Pertama Gue Mindahkan uang Kalian kan Kalau Misalnya Ada yang punya Ini rekan yang Banksyariah Kusuma Kalian punya Kusuma Bary Bary Tidak Pak Tapi Tidak punya Ada ya Pakai ATM ya Bisa kadang ada ATMnya ya Iya Iya Mindahkan uang Kemudian Menerima Dan membayarkan Kembali Uang Dalam Rekening Koran Rekening Koran Rekening Koran Itu rekening Perusahaan Saya kasih Tanda kurung Perusahaan Perusahaan Mohon maaf Tulisan saya Jelek ya Kalian sudah tahu Dari semester 1 Tulisan saya Kayak begini Ya Oke Tapi kan yang paling Jelas Yang ketiga adalah Mendiskonto Surat Wessel Surat Order Maupun Surat Berharga Lainnya Mendiskonto itu apa artinya Artinya adalah Dia bisa menyimpan Surat Wessel Surat Order Hapus Berharga Lainnya Kemudian Membeli Dan menjual Surat Berharga Yang kelima adalah Membeli Menjual Surat Surat Wessel Kertas Dagang Yang keenam Membeli Zaminan Saya jelaskan Satu-satu Membeli Dan menjual Surat Berharga Itu berarti Kita akan Ini ya Surat Berharga Saya kasih Stabilo Pink Surat Berharga Itu berarti Seperti saham Dan sebagainya Itu kita beli Jepang Kemudian Membeli Dan menjual Cek Kalau cek Ini kalian Pernah dengar Ada orang Ambil Duit Pakai Cek Berarti Selembar Kertas Yang digunakan Untuk Mengambil Uang Pakainya Kertas Saya kasih Cek Ke Yuda Ceknya Isinya Adalah Satu Miliar Berarti Kalau Dicarikan Ke Pem Bisa Dapat Satu Miliar Lalu Yang keenam Adalah Membeli Jaminan Bank Seperti Jaminan Kredit Kalau Di Bank Konvensional Di Bank Sari Berarti Ada Kurang Lebih Seperti Itu Kalian Tidak Berfikir Yang Terlalu Dalam Nanti Bisa Kita Praktikan Ketika Perjalanan Kita Belajar Mata Kuliah Ini Jadi 66 Hari Ini Kita Praktikan Nanti Di Contoh Contohnya Di Berdua Berdik Berempat Nanti Lalu Yang Ketiga Kita Akan Biasa Mengenai Alur Operasional Ini Yang Paling Penting Alur Operasional Bank Syariah Alur Operasional Bank Syariah Set Set Alurnya Gimana Jadi Kalau Kalian Berpikir Bagaimana Bisnis Bank Syariah Itu Jangan Berpikir Seperti Kita Orang Jualan Kok Bisa Gitu Pak Jangan Berpikir Seperti Kita Orang Jualan Kok Bisa Gitu Pak Karena Begini Bank Syariah Itu Tidak Seperti Itu Bisnis Bisnis Dari Bank Syariah Itu Kan Berhubungan Dengan Yang Namanya Ini Teman Teman Finansial Intermediary Intermediary Set Atau Kita Sebut Dengan Perantara Keuangan Perantara Keuangan Perantaranya Gimana Perantara Namanya Juga Perantara Berarti Dia Menghubungkan Menghubungkan Antara Sesuatu Dengan Sesuatu Yang Lain Saya Gambarkan Di Sini B.S B.S Itu Bank Syariah Itu Bisnisnya Gimana Kan Katanya Perantara Keuangan Berarti Dia Menjadi Jembatan Jembatan Antara Siapa Dengan Siapa Kan Gitu Sekarang Yang Menjadi Pertanyaan Kan Dia Jembatan Dari Siapa Kesiapa Nah Jembatannya Kayak Gini Saya Kasih Contoh Disini Ada Orang Namanya Diki Diki Misalnya Gitu Diki Itu Uang Sakunya Misalnya Satu Bulan Itu Adalah Dua Juta Rupiah Dua juta Rupiah Perbulan Uang Saku Dari Orang Tua Selama Satu Bulan Selama Satu Bulan Ternyata Diki Hanya Menghabiskan Uang Tersebut Sebesar Satu Juta Lima Ratus Ribu Sehingga Totalnya Tinggal Berapa Ada Yang Mau Jawab Lima Ratus Ribu Jadi Dalam Satu Bulan Diki Memiliki Sisa Uang Jajan Lima Ratus Ribu Terus Diki Memutuskan Memutuskan Uang Lima Ratus Ribunya Akan Ditabung Di Bank Syariah Nah Ini ya Ini saya Garis Kesini Coba Pakai Warna Lain Biar Kalian Paham Set Masuk Kesini Nah Sekarang Diki Disebut Apa Pihak Yang Kelebihan Dana Nah Kelebihan Dana Jadi Orang Nabung Itu Dianggap Sebagai Orang Yang Memiliki Kelebihan Dana Itu Mau Deposito Ya Bisa Mau Dibuat Dalam Bentuk Deposito Yang Per Tiga Bulanan Itu Loh Di Bank Konfesional Juga Bisa Artinya Yang Paling Utama Kalian Pahami Bahwa Diki Itu Kelebihan Dana Karena Dia Memiliki Uang Lima Atas Ibu Yang Siap Untuk Dibagikan Kepada Ditabung Di Bank Syariah Gitu Paham Ya Lanjut Sekarang Kalau Begitu Pihak Yang Kedua Apa Selain Kelebihan Dana Ya Jelas Berarti Yang Kekurangan Dana Oke Jadi Bank Syariah Menjembatan Sebagai Perantara Keuangan Yang Kekurangan Dana Dengan Kelebihan Dana Kekurangan Dana Itu Siapa Pak Contohnya Contohnya Begini Devi Punya Usaha Misalnya Usahanya Apa Deve Selepan Beres Misalnya Beres Gitu Aja Beres Yang Gak Tau Bentuknya Apa Beres Kemudian Pada Saat Satu Bulan Kemudian Setelah Diki Menabung Di Bank Bank Syariah Kemudian Devi Itu Butuh Uang Butuh Uang Untuk Modal Sebesar Taroklah Kecil Aja 300.000 300.000 Devi Butuh Uang 300.000 Untuk Beli Mesin Tiba-tiba Datang Bank Syariah Hey Devi Kamu Mau Saya Salurkan Dana Ke Kamu Sebenarnya 300.000 Mau Oke Nah Proses Seperti itu Aktifitas Seperti itu Disebut Dengan Penyaluran Penyaluran Kalau yang Sini Namanya Penghimpunan 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 Oke Jadi Diki Disini Adalah Penghimpunan Dana Kalau Devi Adalah Penyaluran Dana Jadi Uangnya Diki Tadi Disalurkan Ke Devi Dengan Harapan Bank Syariah Akan Mendapatkan Apa Teman-teman Dari Devi Keuntungan Misalnya Ternyata Devi Berasnya Setelah Berjalan Dikasih Uang 300.000 Untung 50.000 Nah Karena Akat Bagai Hasilnya Adalah Mudah Robah 60% 60% 20% Devi 60% Bank Syariahnya 40% Maka 40% Masuk Ke Bank Syariah Berapa itu 40% 50.000 200.000 20.000 20.000 Masuk Ke Bank Syariah Sebagai Keuntungan Yang Diharapkan Adalah 20.000 Tadi Oleh Bank Syariah Nah Terus Diki Dapat Apa Diki Tergantung Akatnya Kalau Akatnya Juga Mudah Rubah Gimana Pak Kan Bisa Juga Kalau Dia Berarti Bagi Hasil 20.000 Tadi Dibagi Ke Diki Dibagi Ke Nasabahnya Bank Syariah Misalnya 20.000 Ini Akan Diambil oleh Bank Syariah Sebesar 10.000 Nah Yang 10.000 Yang Lain Dibagikan Ke Nasabah Secara Rata Misalnya Nasabahnya Jumlahnya Ada 100 Orang Maka Yang Dapat Per Kepala Adalah 100 Ya 100 Rupiah Nah Setiap Orang Dapat 100 Rupiah Di Sini Masuk Ke Sini Digi Akan Dapat 100 Rupiah Nah Itu Seperti Itu Bank Syariah Jembatan Jembatan Perantara Antara Yang Kelebihan Dana Ke Kekurangan Dana Penghimpunan Dan Penyaluran Kan Gak Ada Produknya Di Sini Artinya Produk Berwujud Yang Kayak Kita Jualan Laptop Jualan TV Jualan Mobil Kan Gak Ada Di Sini Gak Ada Wujudnya Karena Memang Dia Menyalurkan Dari Yang Ke Kurangan Dana Dari Yang Kelebihan Dana Ke Yang Kekurangan Dana Muter Seperti Itu Terus Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Silahkan Ada Yang Ingin Ditanyakan Saya Pak Silahkan Seandainya Depi Tidak Mendapat Keuntungan Pak Dari Hasil Bagaimana Berarti Sama-sama Menanggung Ruginya Artinya Tidak Ada Pemasukan Untuk Bank Seri Nah Nanti Pertanyaan Ini Akan Berhubungan Dengan Konsekuensi Finansial Intermediary Sebentar Lagi Saya Jelaskan Ada Lagi Yang Yang Pertanya Berkaitan Alur Operasional Tadi Ada Yang Mungkin Belum Pahal Silahkan Silahkan Ada yang Mau tanya Kalau ada yang Belum Paham Dari yang Sudah Saya Jelaskan Financial Intermediary Siapa Tadi Saya Pak Jumro Silahkan Tadi Kan Perbandingannya 60% Sama 40% Ya Pak Betul Nah Yang 60% Kan Ke Bank Syariah Yang 40% Yang 40% Ke Bank Syariah Oh Yang 40% Ke Bank Syariah Itu Contoh Contohnya Segitu Kalau Biasanya Itu Presentasinya Lebih Besar Yang Ke Bank Syariah Apa Yang Kenasabah Biasanya Ke Devi Ke Usahanya Karena Bank Syariah Itu Hanya Memberikan Dana Kecuali Kalau Akadnya Musyarokah Beda Lagi Nanti Nanti Saya Jelaskan Terima kasih Pak Ada Lagi Kalau Tidak Ada Saya Lanjut Konsekuensinya Apa Coba Ada Yang Bisa Menjawab Ada Dua Hal Di Sini Menjadi Konsekuensi Atau Artinya Tantangan Atau Mungkin Dari Sini Ada Resiko Dari Bisnis Dengan Cara Seperti Ini Ada Resikonya Artinya Tuntutannya Harus Apa Ada Yang Mau Menjawab Silahkan Kan Tadi Hasal Jawab Ada Ada Nanti Rugi Gimana Pak Berarti Ada Satu Hal Yang Menjadi target Bank syariah Apa Dan Itu Harus Tercapai Silahkan Bukan Iya Itu Nanti Ada Nanti Ada Tapi Bukan Itu Lebih Tepatnya Ayo Apa Kalau Kita Lihat Dari Sisi Penyalurahan Berarti Bank syariah Harus Apa Harus Mendapatkan Apa Supaya Dianggap Bank syariah Yang Berhasil Apa Ini Profit Tabilitas Atau Tingkat Keuntungan Saya bilang Gitu Coba Kalian Lihat Coba Kalian Lihat Konsepnya Dari Sini Bank syariah Itu Kan Ada Karena Dia Pengen Mendapatkan Keuntungan Kalau Tidak Ada Keuntungan Ngapain Saya Mendirikan Bank syariah Lebih Baik Tidur Di rumah Saya Mendirikan Bank syariah Kita Mendirikan Bank syariah Supaya Mendapatkan Kekayaan Mendapatkan Keuntungan Makanya Ketika Disalurkan Harus Efektif Tidak Boleh Sama Usaha Usaha Yang Rugi Jadi Seperti Asantanya Jangan Sampai Ke Yang Rugi Karena Rugi Berarti Keuntungannya Juga Lebih Sedikit Jadi Meskipun Syariah Tetap Harus Profit Kalau Bisa Lebih Baik Daripada Bank Konvensional Berarti Lebih Bagus Terus Yang Kedua Ditas Sekarang Saya Lihatkan Pada Teman-teman Betapa Sangat Risikonya Bisnis Jadi Bank syariah Ini Kalian Lihat Diki Menyerahkan Uang Ke sini Ke bank Syariah Saya Kasih Warna Orangnya Kan Sini Duitnya Nah Itu kan Haknya Diki Tidak Boleh Hilang Duitnya Misalnya Hari ini Diki Mau Menapung Bank Itu Boleh Enggak Kalau Besok Pagi Diambil Sama Diki Lagi 500 Tidak Boleh Boleh Kan Kita Nabung Biasa Kayak Di ATM Itu Nah Kalau Dia Nabung Seperti Itu Sedangkan Uangnya 500 Sudah Kita Saluran Ke Devi Atau Ke Nasabah Besok Enggak Bisa Diambil Celaka Itu Itu Akan Kena Kasus Bank Seperti Itu Sehingga Yang namanya Liquiditas Harus Tetap Dijaga Artinya Liquiditas Itu adalah Kemampuan Dia Membayar Nasabah Membayar Yang ada Di Penghimpunan Tadi Ini Kemampuan Membayar Gitu Ya Misalnya Diki Sudah Saya Mau Bisok Ambil Harusnya Sudah Ada Deng Gak Boleh Gitu Deng Masa Saya Ambil Itu Uang Saya Nanti Malah Jadi Bank Seri Yang Tidak Terpercaya Kasus Itu Nanti Gak Boleh Ya Maka Dari Itu Sekarang Kita Lanjutkan Kalau Misalnya Bank Seri Mendapatkan Duitnya 500 Dan Hanya Berani Disalurkan Ke DeFi 100 Ribu Keuntungannya Maksimal Gak Kalau Yang Disalurkan Sedikit Tidak Gak Maksimal Ya Sehingga Dengan Begini Likwiditas Dan Profitabilitas Itu Saling Meniadakan Ini Saling Berlawanan Ya Ini Dual Ini Saling Berlawanan Ketika Kita Likwid Terlalu Likwid Juga Profit Nya Pasti Kecil Tapi Kalau Terlalu Profit Artinya Likwid Jadi Kurang Usaha Seperti Ini Atau Berisiko Begitu Maksudnya Sangat berisiko Kan Berisiko Karena Uang yang Masuk Harus Dioptimalkan Menjadi Keuntungan Sedangkan Kita Juga Harus Menjaga Bagaimana Bank Kita Bisa Mengembalikan Kewajiban Kita Kepada Nasabah Terutama Yang Nabung Nabung Itu Kan Gitu Nah Makanya Kalau di Bank Konvensional Ada Deposito Kalau Deposito Kan Gak Boleh Diambil Sampai Waktu Tertentu Kalau Diambil Akan Kena Penalti Kena Ganti Ganti Rugi Kan Gitu Nah Dari Situ Makanya Inilah Resiko Dari Pendidikan Bank Syariah Dan Juga Bank Konvensional Pada Umumnya Sebenarnya Alurnya Sama BCA BRI Semuanya Sama Alurnya Basicnya Seperti Itu Teman Teman Semua Jadi Kalian Sebagai Anak Perbankan Syariah Harus Tahu Dasar Ini Jadi Kalau Saya Tanya Apa Produknya Bank Syariah Apa Bagaimana Alur Operasional Bank Syariah Kalian Bisa Menggambarkan Seperti Ini Dan Berfikirnya Seperti Itu Kalau Bank Syariah Tidak Profit Bukan Bank Syariah Yang Bagus Kalau Bank Syariah Tidak Liquid Juga Dia Bukan Bank Syariah Yang Bagus Juga Jadi Seperti Dua Sisi Yang Saling Berlawanan Nah Makanya Kita Belajar Management Operasional Supaya Kita Ada Jalur Tengah Bagaimana Kita Profit Tetap Dapat Liquid Jelas Ya Teman Teman Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Monggo Ditanyakan Ke Saya Atau Ada Yang Belum Jelas Tadi Silahkan Ditanyakan Boleh Ya Dita 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 Biasanya Dita Sering Tanya Selama Tidak Ketemu Dita Ya Gimana Dita Ada Yang Masih Ingin Ditanyakan Tidak Atau Sudah Paham Tadi Konsepnya Di Akhir Aja Pak Yang Mana Aku Nanyanya Di Akhir Biasanya Susah Pertanyaannya Kalau Di Akhir Ini Enggak Ya Oke Yang Lain Gimana Ada Yang Ditanyakan Dari Penjelasan Saya Atau Ada Yang Belum Jelas Oke ya Sudah Paham Simpel Hanya Seperti Itu Gampang Sekarang Saya Lanjutkan Lanjutkan Untuk Yang Selanjutnya Adalah Prinsip-prinsip Pada Sisi Penyaluran Dana Prinsip-prinsip Pada Sisi Penyaluran Dana Nah Kalau Kita Ngomongin Prinsip-prinsip Berarti Kita Menjadi Penyaluran Di Sini Saya Kasih Tanda Satu Ini Nah Prinsip-prinsip Atau Akatnya Apa Saja Kalian Pasti Pernah Ada Tiga Yang Besar Yang Pertama Jual Beli Ada Yang Tahu Apa Namanya Murabah Murabah Ya Murabah Itu Dibagi Dua Ada Namanya Salam Ada Namanya Istisna Murabah Itu Berarti Gimana Mekanismenya Gimana Gimana Mekanismenya Ada yang Mau jawab Gini Misalnya Oh iya Gimana Ada Ada Dua orang Yang kerjasama Terus Dua orang Sama-sama Memberikan Model Untuk Untuk Usahanya Itu Itu yang Murabah Atau mudah Robah Ini kan Jual beli Jual beli Gimana Kalau jual beli Tidak Gambarin Bang Cari A Disini Terus Gapapa Gapapa Ini disini Ada toko Komputer Gitu Toko Komputer Ya Sini Terus Ada Nasabah Namanya Umi 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 Pengen Beli Laptop Kesini Kan Ke Bang Sari Akan Harganya Berapa Umi Yang Mau Kamu Bayar 5 Juta Terus Saya Pesankan Ternyata Bang Sari Pesan Ke Toko Komputer Harganya 4 Juta 500 Terus Toko Komputernya Kesini Laptopnya Dimiliki Sama Bang Sari Akan Kemudian Diserahkan Ke Umi Ada Profit Berapa 500 500 Itu Namanya Murah Bahaya Nanti Umi Tinggal Bayarnya Mau Sekaligus Atau Cicil Kalau Sekaligus Itu Pakainya Salam Sekaligus Pasong 5 Juta Kalau Cicil Berarti Berapa Kali Misalnya 10 Kali Berarti Perbulan Si Umi Harus Bayar Sebanyak 500 Ribu Seperti Itu Teman Teman Paham Ya Ini Namanya Murah Bahah Jual Beli Lagi Sewa Yang Kedua Sewa Kalau Sewa Namanya I Ijero 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 Itu Berarti Sampai Sama Kayak Murabaha Kayak Jual Beli Cuman Dia Tidak Tidak Berindah Kepemilikan Jadi Cuma Nyewa Si Umi Tadi Cuman Si Umi Cuman Nyewa Artinya Tak Cicil Ya Tak Sewa Tarifnya Berapa Sewa Setahun 100 ribu Eh Satu bulan 100 ribu Selama 10 bulan Berarti kan Satu juta Keuntungannya Si Bangsariah Karena Laptopnya Nggak Dimiliki Oleh Umi Hanya Disewakan Gitu Jadi Nggak 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 Langsung Dimiliki Oleh Umi Hanya Disewa Beberapa Dikembalikan Gitu Ya Seperti Sewa Pada Umumnya Kalau Kalian Paham Yang Ke Berapa Tiga Yang ketiga Adalah Bagi Hasil Bagi Hasil Bagi Hasil Ada Berapa Akatnya Yang pertama Musyarakah Musyarakah Nah Kalau Musyarakah Itu Bagaimana Musyarakah Itu Berarti Pihak-pihak Yang Berkepentingan Misalnya Disini Ada Bank Syariah Ada Bank Syariah Disini Terus Kemudian Bareng-bareng Dengan Pengusaha Pengusaha Satu Untuk Membangun Sebuah Usaha Dimana Bank Syariah Tidak Hanya Modalnya Tapi Juga Tenaga Mungkin Disini Ada Karyawan Yang Ikut Membantu Misalnya Public Ini Kasih Modal Banyak Lima Juta Masyarakat Musyarakat Itu Sama-sama Tanggung-tanggung Bersama Tidak Ada Yang Satu Modal Yang Satu Tenaga Tidak Gitu Tapi Sama-sama Semuanya Balance Semuanya Seimbang Lalu Yang Kedua Adalah Yang B Yang B Adalah Muda Roba Nah Ini Yang Dikatakan Zumratul Tadi Iya Zumratul Tadi Eh Benar Tadi Namanya Siapa Yang Jawab Zumratul Pak Iya Benar Zumratul Yang Tadi Itu Misalnya Bank Syariah Itu Yang Uangnya Uangnya Kan Modalnya Berarti 10 Juta Kalau BS Dengan Pengusaha Satu Kan Berarti 10 Juta Sekarang Tenaganya Dari Pengusaha Satu Pengusaha Sebagai Tenaga Tenaga Gitu Dan Nanti Bagiasi 60 40 Kalau Misalkan Disini Labanya Labanya Misalnya 5 Ya 5 Juta Dikalikan 60 Berapa Itu Berarti Laba Untuk Pengusaha Satunya Kemudian Yang Selanjutnya Ada 40% Itu Untuk Bank Syariah Gitu Seperti itu Teman-teman Silahkan Ada yang ingin Ditanyakan Atau ada yang Belum jelas Ini Ini masih Yang Penyaluran Dana Belum Yang Penghimpunan Dana Kan ada Dua Silahkan Demotanya Oke Oke Saya lanjut ya Kalau Tidak Ada Yang Di sisi Penghimpunan Namanya Wadiah Ada Namanya Baru Basuk Kalau Wadiah Di sisi Penghimpunan Dia berarti Kita Nabung Aja Tidak Ada Bagi Hasil Yaudah Murni Nabung Aja Tabungan Saja Kalau Mudah Berarti Ada Keuntungan Artinya Kalau Kita Kasikan 5 juta Di Rekening Bank Syariah Nanti Kalau Bank Syariah Untung Kita Dapat Bagian Dari Nisbah Bagi Hasilnya Kalau Kita Ambil Wadiah Berarti Ya Hanya 65 Juta Tidak Ada Pemasukan Buat Kita Seperti Itu Hanya Dua Itu Ya Kalau Di Pengimpunan Lalu Selanjutnya Kita Lihat Ada Jasa Lainnya Nah Jasa Lainnya Ini Teman-teman Akan Dilakukan Dua Hal Yang Pada Sarf Masih Ingat Sarf Lalu Asing Lalu Asing Betul Yang Kedua Adalah Ijarah Lagi Ada Ijarah Juga Apa Di Sini Yang Disewakan Safe Deposit Box Apa Itu Kota Kota Untuk Menyimpan Barang-barang Berharga Misalnya Zumbra Punya Emas Satu Kilogram Tidak Mau Disimpan Di Lemari Rumah Tapi Mau Disimpan Di Bank Aja Biar Aman Itu Namanya Kita Menyewa Safe Deposit Box Deposit Yang Aman Jadi Kayak Semacam Lemari Nanti Kita Tinggal Emas Masukkan Situ Dikunci Sudah Selesai Itu Bisnis Lainnya Atau Jasa Lainnya Dari Bank Syariah Lanjut ya Paham ya Oke Kita Sekarang Kita Ke Prinsip Management Syariahnya Prinsip Management Syariahnya Ada Empat Pertama Prinsip Amal Maklum Penarang 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 Ada Prinsip Yang Kedua Adalah Kewajiban Menegak Penarang Ada Prinsip Untuk Keadilan Ada Prinsip Menyampaikan Amal Nah Empat Ini Adalah Menjadi Prinsip Management Amal 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 Berdasar Manajemen Atau Pengelolaan Dari Bank Syariah Kita Review Review Dikit Dari Pertemuan Kita Hari Ini Yang Paling Penting Sebenarnya Yang Alur Mungkin Nanti Di Peluang Besar Pasti Saya Tanyakan Ini Kalian Menceritakan Dan Menggambarkan Bagaimana Alur Dari Proses Financial Intermediary Itu Nanti Suatu Saat Kita Akan Coba Belajar Bagaimana Membandingkan Suatu Saat Kita Akan Belajar Bagaimana Membandingkan Antara Laporan Keuangan Bank Syariah Dengan Laporan Bagaimana Bank Konvensional Jadi Berdiri Bank Syariah Harus Tetap Kita Lihat Bagaimana Dia Berkompetisi Dengan Bank Konvensional Kalau Niatnya Baik Pasti Harusnya Hasilnya Baik Kan Gitu Simpel Dia Tetap Dituntut Untuk Profit Dan Dituntut Untuk Memiliki Penghimpunan Dana Silahkan Ada yang Mau bertanya Nanti Ini Saya Save Materinya Izin Bertanya Oke Silahkan Kalau Kort Itu Masuknya Di apa Di Jasa Lain Kort 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 Tidak Masuk Ke Itu Itu Kan Lainnya Apa Pinjaman Yang Tidak Ada Meminta Balasan Kort Itu Hampir Kayibah Pinjaman Kort Bisa Masuk Ke Penyaluran Tapi Dia Tidak Mengharapkan Keuntungan Dari Kort Tidak Boleh Terima kasih Pak Kurang lebih Seperti Itu Yang Besar Akat Akat Yang Besar Itu Mudarobah Mudarobah Ijaroh Jadi Biar Kalian Berfikir Sederhana Tidak Usah Dihapalkan Tiga Jual Beli Sewa Kemudian Bagi Hasil Atau Kerjasama Juga Bisa Bagi Hasil Bagi Utamanya Bisa Musyarakat Bisa Mudarobah Itu Yang Wajib Kalian Paham Mungkin Akatnya Ada Banyak Ada Yang Kecil Kecil Kayak Kort Tadi Tapi Itu Sebagai Tambahan Nanti Bisa Dibaca Di Buku Ada Lagi Yang mau Pertanya Saya Mau Tanya Pak Silahkan Tadi Kan Ada Yang Safe Box Itu Pak Nah Itu Berarti Kan Bank Menyawakan Berangkas Banknya Itu Sendiri Betul Sekali Itu Yang Nerapin Itu Semua Bank Syariah Bagaimana Pak Ya Semua Bank Syariah Harusnya Ada Semua Bank Juga Ada Tapi Tidak Tau Kalau Kenyataannya Ada Mungkin Bank A Bank B Yang Mungkin Tidak Terlalu Terkenal Dia Tidak Punya Safe Deposit Box Ya Mungkin Ada Tapi Pada Umumnya Safe Deposit Box Itu Ada Di Bank Oh Oh Begitu Kalau Kita Punya Barang Berharga Langsung Datang Ke Bank Itu Langsung Datang Ke Situ Simpankan Nanti Kita Bayar Sebanyak Berapa Sama Sama Tanya Lain Silahkan Pak Saya Ingin Bertanya Pak Silahkan Itu kan Ada Bank Syariah Indonesia Bank Syariah Yang Baru Apakah Bisa Membunuh Kelangsungan Perusahaan Kayak Bank BRI Syariah Atau Bank Mandiri Syariah Kalau Membunuh Sebenarnya Bisa Iya Bisa Enggak Artinya Gini Hassan Saya Jelaskan Jadi Yang Namanya Kita Membuat Bisnis Baik Itu Bank Atau Bukan Itu Sebenarnya Ada Yang Namanya Target Pasar Sekarang Begini Kalau Bank Syariah Yang Baru Yang Besar Kan Dia Target Pasti Nasabah Yang Besar Karena Duitnya Dia Juga Duit Besar Tapi Kelemahannya Apa Kalau Besar Seperti Ini Dia Mungkin Tidak Bisa Masuk Kalangan Kalangan Kecil Padahal Kalangan Kalangan Kecil Itu Ada Potensi Juga Ada Adanya BRI Coba Coba Kalian Lihat Jadi Setiap Bank Itu Punya Target Masing-Masing Dia Mau Dimana Market Seperti Apa Kalau Yang Bank Yang Bergabung Itu Kan Berarti Dia Besar Pasti Nasabah Yang Nasabah Besar Bukan Yang Kecil Karena Kalau Untuk Kecil Kecil Juga Butuh Biaya Yang Lebih Besar Lagi Dan Itu Tidak Efisien Bagi Sebuah Bank Kalau Semuanya Dimasuki BCA Kalau Untuk Masuk Seperti BRI Juga Bisa Tapi Biayanya Jadi Lebih Besar Kalau Saya Sudah Untung Di Nasabah Yang Besar Ngapain Saya Harus Ke Nasabah Yang Kecil Itu Menimbulkan Biaya Lebih Besar Lagi Jadi Tidak Usah Khawatir Buat Bank Kecil Makanya Ada BPR Syariah Makanya Ada BPR Syariah Pernah Dengar Ada Lagi Yang Pertanya Yang Paling Krusial Dua Hal Ini Profitabilitas Dan Likwiditas Tolong Jangan Dilupakan Itu Yang Paling Penting Nanti Kalau Kalian Cerita Ke Orang Itu Yang Paling Penting Nanti Saya Ajali Gimana Caranya Ngitung Berapa Likwiditas Perusahaan Pakai Tingkat Percukupan Modal Ya Oke Ini Mahasiswanya Ada 38 Karena Partisipenya Ada 40 Berarti Sudah Masuk Semua Tidak Ada Yang Tidak Hadir Semuanya Ikut Nanti Saya Akan Bagikan Materi Tadi Ke Kalian Dan Berserta Video Rekaman Dari Perkulian Ini Sebagai Bahan Belajar Kalian Jadi Kalau Nanti Tadi Ada Yang Kelewat Bisa Buka Video Lagi Saya Berusaha Mendesain Kelas Ini Supaya Tujuannya Kalian Paham Jadi Tidak Menonton Dan Tidak Terkesan Kaku Saya Mencoba Untuk Lebih Fleksibel Bagaimana Materi Yang Rumit Menjadi Fleksibel Di Pikiran Kalian Silahkan Ada pertanyaan Lagi Sebelum Saya Closing Untuk Kelas Ini Silahkan Tadi Kan Kalau Misalkan Perbankan Syariah Itu Kan Dia Lebih Menjalankan Kerjasama Terus Bagaimana Si Debutur Itu Dia Tidak Mampu Buat Membayarnya Maksudnya Perjanjian Di Awal Pastikan Ada Perjanjian Perjanjian Apakah Ada Konsekuensinya Atau Sanksinya Itu Kalau Misalkan Debutur Itu Dia Tidak Mampu Buat Menjalankan Kerjasamanya Lagi Atau Tidak Mampu Membayarnya Oke Pertanyaan Bagus Ada Jadi Nanti Di Pertemuan Ketiga Itu Ada Nanti Nanti Di Pertemuan Ketiga Itu Ada Namanya Sanksi Administratif Sanksi Teguran Terus Nanti Juga Ada Ada Sanksi Nanti Sanksi Administratif Ada Itu nanti Kalau Nggak salah Di Pertemuan Keempat Kalau Kita Bagaimana Mengelola Aktif-aktif Yang Tidak Lancar Kayak Tadi Contoh Perusahaan Atau Pelaku Bisnis Yang Tidak Mampu Membayar Nah Seperti Itu Nanti Bagaimana Kita Mengelolanya Dari Mulai Kita Memilih Potensi Potensi Jadi Tidak Ngarang Memilih Penyaluran Dananya Ke Siapa Tapi Dipilih Yang Seperti Apa Pelaku Bisnis Yang Siap Untuk Kita Danai Atau Kita Kerjasama Kan Gitu Oke Gitu Ya Dita Ini ada Teguran Ada Nanti Ini ada Di bab Tiga Kalau Tidak Empat Saya Lupa Ada Lagi Teman Teman Pak Ya Silahkan Izin Bertanya Berarti Kedepan Semua Materi Itu Dari Bapak Ya Pak Gak Ada Misal Kelompok Kayaknya Si Gak Ada Saya Kalau Kelompok Gimana Susah Juga Kalau Online Gini Udah Dari Saya Nanti Bisa Dalam Bentuk Video Atau Pertemuan Seperti Ini Feksible Nanti Terima kasih Pak Ya Sama Sama Sudah Cukup Gak 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 Itu Materi Hari Ini Sekian Ya Teman Teman Terima Kasih Sudah Mengikuti Dengan Baik Saya Berharap Kita Bisa Bertemu Minggu Depan Pada Jam Yang Hari Jumat Biasa Nanti Kalau Misalkan Ada Perubahan Mungkin Saya Gantikan Pada Jam Ini Semoga Teman Teman Sehat Selalu Oh Tadi Di kuliah Jam 7 Ini Ya Gak Ada Masalah Tidak Terlalu Berat Kemudian Untuk Mengikuti Zoom Tadi Ikuti Zoom Google Meet Cuman Beda Software Ya Oke Teman Teman Sampai Jumat Minggu Depan Nanti Saya Kabari Kita Kuliah Jumat Atau Kamis Yang Jelas Seperti Ini Formatnya Semoga Semuanya Sehat Semua Jadi Bisa Mengikuti Kuliah Dengan Baik Bagi Yang Mungkin Sinyalnya Masih Kurang Kurang Atau Masih Putus Putus Bisa Dipersiapkan Lebih Baik Lagi Kurang Lebih Seperti Ini Nanti Ke Kuliah Saya Ya Terima kasih Sudah Mengikuti Dengan Baik Sampai Jumpa Minggu Depan Silahkan Dipimpin Cover Rotor Majelis Oleh Dinda Dinda Bisa Pimpin Dinda Mais Fira Yuk Dipimpin Kapal Atul Majelis Oke Teman-teman Buat Mengakhiri Kuliah Ini Marilah Kita Menutup Bersama-sama Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Terima kasih Teman-teman Jika ada pertanyaan bisa We'a ke saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh